Sayangnya di persidangan, salah satu yang sangat kami sayangkan adalah dari awal sampai akhir tidak pernah diputer video aslinya di persidangan padahal kasus ini berasal dari video tapi tidak pernah dipasang ada dipasang cuma ditunjukkan sesuai dengan BAP yang disiapkan oleh penyidikan jadi ada 5 kali 5 segmen dipercuplikan saya khawatir itu bukan video agensi yang bisa dijadikan barang bukti nah kamu sendiri gak minta pasang videonya? ada bang, beberapa kali kita sampaikan melalui PH juga sayangnya kan sidang karena ada pandemi COVID ini dilakukan secara online kita sudah mengajukan secara offline tidak disetujui akhirnya banyak-banyak gangguan suara pertama suara ya suara terus gambar, jenial-senial itu makanya saya titipkan ke istri saya karena istri saya yang selalu hadir di persidangan saya titipkan ke PH juga untuk bisa disampaikan, diperjuangkan agar video aslinya bisa dapat dibuat tapi diulang kali tetap ditolak yang nolak siapa? Hakimnya ya? iya, Hakimnya yang menjadi permasalahan terhadap kasus ini adalah video lalu kenapa videonya tidak pernah diputar di persidangan jadi tentu sangat menghatirkan terutama sangat merugikan kami sebagai pihak yang dilaporkan, yang didakwakan melakukan kesalahan sehingga akhirnya saya mencoba juga saya melampirkan pada saya lalu karena tidak pernah diputar di persidangan lalu pada sidang keterangan terdakwa pada sidang pemilaan atau PEDOI saya melampirkan beberapa poin yang menjadi bukti kata-kata saya yang saya sebutkan disana saya lampirkan juga di halaman pertama ini semuanya diserahkan ke 3 Hakim masing-masing dapat 1 bundel bukti ini lalu ke JPU 1, Panetra 1, PH dan saya disini disini saya lampirkan CD berisi video hasil di live streaming tersebut disini juga screenshot dari hasil-hasil yang muncul dari aplikasi resmi yang kami pakai lalu surat-surat dari Komnas HAM, Obusman ini juga dilampirkan semua lalu disini juga di bukti T20 saya juga menampilkan printout, screenshot, website, isamset, BPP, RD, Provinsi Sumatera Utara sengaja saya lingkarin disini untuk memperlihatkan kepada Banju Sakim bahwa website yang kami pakai itu adalah aplikasi resmi ini yang kami pakai terhadap BK-2112JG contohnya disini ya ini lalu saya bacakan 3,7 juta waktu itu ini untuk membuktikan bahwa aplikasi yang kami pakai tidak sesuai dengan yang didakwakan karena yang didakwakan hanya disebutkan bahwa kami menggunakan USSD bintang 368 bintang 117 pagar sedangkan ini tidak pernah terungkap di BAP ataupun didakwaan dan ini menjadi fakta persidangan kami sebutkan bahwa ada aplikasi atau USSD samset BPP, RD yang tidak disebutkan kami menggunakan dua aplikasi ini saya lampirkan di surat bukti yang saya lampirkan yang tidak dipertimbangkan oleh hakim disini disini jelas ini ada website dengan alamat bpprd.sumut.go.id ini milik pemerintah resmi milik pemerintah lalu di bukti T21 saya juga melampirkan screenshot berita kompas.com tentang USSD bintang 368 bintang 117 pagar ini screenshotnya Rabu 28 November 2018 perjelasan polisi mengenai layanan cek kendaraan bintang 368 dan bintang 368 bintang 1 pagar di kompas ini menjelaskan bahwa USSD ini merupakan hasil MOU antara polda sumut dengan kelpomsel dan hanya ada di dua polda yaitu polda metro dengan polda sumut makanya teman-teman yang dari data lain di dua polda ini tidak bisa menggunakan USSD ini ini juga yang diabaikan ini juga kita lampirkan T22 printout samset pembayaran PKB Fondages BK1212JB tahun 2017 2018 2019 2020 yang pada video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2017 2018 sampai 2019 pembayaran pajak dilakukan setelah jatuh tempo bahkan ada yang sampai 19 hari ya lalu baru pada tahun 2020 baru pada tahun 2020 dilakukan tepat di hari terakhir setelah kami live streaming di Sarsat patut di juga Oknum melakukan pembayaran setelah mengetahui adanya video tersebut lalu pada bukti T23 saya juga melampirkan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia yang menandatangani petisi yang pada bulan Maret lalu baru ada ditandatangani sebanyak 30.100 tanda tangan saya tidak tahu sekarang update-nya berapa yang ini petisinya dibuat oleh orang saya tidak tahu siapa tapi mungkin aktivis lain atau orang yang mendukung atau yang mengetahui kegiatan saya selama ini dan mendukung yang pasti petisi ini dibuat oleh orang tersebut dan pada saat itu sudah 32.100 tanda tangan ya ini membuktikan banyaknya dukungan terhadap saya dengan judul hashtag saya benny aktivis dibungkap dan dibuih karena banyak yang karena banyak mengungkap tinggalan bodong polisi disini tidak disebutkan oknum kalau saya yang buat saya baru gunakan kata oknumnya lalu di halaman terakhir kita juga melampirkan sebagian kecil dari komentar-komentar yang ada di beberapa channel youtube ataupun instagram yang kita ambil dari puluhan ribu komentar positif terhadap pahlawan anti-pungli di media sosial ya saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang terutama yang selama ini mendukung saya dan memberikan komentar positif banyak selalu komentar yang disampaikan disini yang menyebutkan bahwa saya pahlawan pahlawan kebenaran pahlawan anti-pungli pejuang anti-pungli disini disebutkan salah satunya oleh Yusuf Bayu bagi saya Bang Beni adalah pahlawan bagi masyarakat di jalan layar ada komentar lain orang seperti Bang Beni Edward sayang banget sama Porri ingin Porri berbibawa dan bersih dengan segala risikonya ini benar sekali teman-teman disini juga ada yang yang berkomentar come back saya sering lihat ini konten Bang Beni masyarakat yang mencerdaskan masyarakat dengan konten mendidik pantas selama sudah gak ada kontennya ternyata lagi dikerjain oknum yang sabar ya Bang buat keluarga mesti disupport oleh masyarakat kasus ini lalu ada komentar dari Dadan Biguna bebaskan Bang Beni dan Bang Junior Pahlawan Pemberintas Pumli lalu ada komentar dari Yana semoga sehat Bang Beni padahal edukasi bagus di Youtubenya sayang dihapus semua videonya lalu ada komentar dari Rifan underscore sc Benny Edward adalah The Real Hero pahlawan anti Pumli yang kontennya selalu dinanti-nanti namun karena kasus ini beliau akhirnya dipenjara semoga beliau aman-aman saja mari sama-sama kita doakan beliau semoga baik-baik saja dan setuju like dan komen amin lalu ada komentar dari Johnny Apriyadi saya adalah salah satu subscriber Bang Beni semua video yang diunggah merupakan edukasi informasi dan membantu institusi Polri untuk membersihkan oknum-oknum yang korup kotor kumli dan harus dibela semoga Pak Kapolri segera tindak tegas jajaran oknum yang meruntukkan ini sangat mewakili saya ada komentar juga dari Alimu Jaya semangat Bang Beni dimata Tuhan Bang Beni adalah tidak kalah dimata kami Bang Beni adalah pahlawan lalu ada komentar dari Yori Aulia Bang Haris tolong Bang Beni dia adalah pahlawan negara ini jangan dibiarkan biadab menginasakannya merontah hati kami mendengar Beni ditangkap kasih negeriku ini penguasa penindas rakyat lalu ada komentar dari Adi Deddy tanpa seorang pahlawan Bang Beni Eduard dan Junya Nenggolan penerlawan aktivis hati publik lanjutkan banyak sekali komentar yang positif Alimu Jaya lagi Bang Beni adalah kurang baik dimata kami Bang Beni adalah pahlawan lalu ada komentar dari MNC Bandung saya suka cara Bang Beni memberikan pengetahuan warga yang gak tahu menjadi tahu lalu ada komentar dari Mila Beni Eduard is the real hero lalu ada komentar lainnya Sofian Khalid Beni Eduard adalah pahlawan lalu lintas semoga perjuangan Bang Beni tercatat sebagai jihad komentar dari Menik Sabta jadi kenapa saya lampirkan sebagian kecil dari komentar-komentar saya ke negatif yang mendukung saya karena saya berharap ini membuktikan kepada Majelis Hakim bahwa yang duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa ini bukan orang yang salah saya terutama hanya di Fitna BAP saya dirubah kata-kata yang tidak pernah keluar dari mulut saya terhadap mobil BK1212JK tapi di BAP saya ditambahkan seolah-olah saya mengatakan dan saya sudah membuktikan di video-video sebelumnya kita sudah lihat sama-sama nanti teman-teman yang belum lihat mungkin bisa lihat saya akan setelahkan link di kolom deskripsi bahwa saya dipitna banyak kejanggalan terhadap kasus ini dan dipaksakan saya tidak pernah mengatakan menunggak tapi disebutkan menunggak dari mulai tahap penyidikan hingga merengketan terus sampai kesalinan putusan itu banyak sekali yang janggal karena itu saya lampirkan ini berharap semoga mata hakim terbuka untuk melihat bahwa orang yang didakwa ini tidak bersalah apa yang kami lakukan semata-mata demi kepentingan umum membantu program Bapak Presiden Bapak Jokowi dalam hal pemberantasan pungli mendukung program pemerintah membantu Polri dalam hal ini propam untuk menjaga nama baik Polri citra Polri agar tetap baik di mata masyarakat karena saya meyakini selama ini di tiap video saya saya selalu menyebut kata wakum karena saya pribadi bahkan sampai detik ini saya meyakini bahwa yang seperti itu tidak semua anggota Polri karena keluarga saya sendiri banyak juga yang anggota Polri ya teman-teman bahkan abang saya juga ada yang bekerja di Polestarus Medan dan pangkatnya sekarang sudah pombes ketika saya ditangkap beliau ini seorang direktur di sana tapi memang sayangnya beliau tidak melakukan apa-apa untuk membantu saya tidak tahu kenapa nah itu saja yang ingin saya sampaikan sebenarnya tujuan kami ini baik seharusnya hakim matanya terbuka dan tidak memutus kami bersalah dengan banyaknya fakta yang kami ungkap di persidangan banyak hal yang di kesampingkan terbundul barang bukti yang saya selampirkan pendapat ahli saksi ahli pidana parta-parta lain yang sebelumnya sudah saya jawurkan satu persatu mudah semoga keadilan masih bisa didapatkan nanti di upaya hukum terakhir melalui penjauhan pembaling mohon berlari dari teman-teman semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.